Intro Oke, welcome Welcome to Coffee Story Episode 1 Ya, dan Hari ini Kita akan Merayakan bersama Berakhirnya tahun 2018 dan masuk ke 2019 Actually, beberapa jam lagi sih Kayaknya So Oh ya, buat Ini episode pertama, jadi gue mungkin bakalan Ngenalin diri Plus ngenalin channel apa sih ini Gitu kan Jadi Anyway Tahun ini gue mutusin buat bikin Wow Sorry buat yang tadi Tahun ini gue mau bikin podcast Dan ini salah satu Langkah awal gue Bikin podcast di Anchor.fm Nama podcastnya Coffee Story Apa itu Coffee Story? Ya Sekedar nama aja Gue gak tau Kayak Enak aja didengernya Cerita kopi Atau apa gitu Yang jelas sih Gue pengen Di podcast ini Sebenernya channel podcast ini Bakalan ngebahas Seperti yang ada di profile Jadi ngebahas apapun Dari mulai Size of life lah Mungkin Mungkin juga gue bakalan Ngebodcast tentang komedi Nantinya Yang mana gue bukan komedian Politik yang Ya Ya 2019 Tahun politik Cuman gue gak bakalan Ngebahas itu terlalu banyak lah ya Karena Ngebosinin banget kayaknya Apa aja deh Pokoknya apa aja Yang bisa gue bahas Karena basically Channel podcast ini Gue bikin bukan untuk Tujuan apapun Monetasi sebenernya Nantinya Semoga Yang jelas podcast ini Gue bikin Buat mencurahkan Unek-unek yang ada dalam hati gue Ya Tentang hal apapun Basically Yang jelas Tentang kehidupan Apapun lah itu Jadi kemungkinan besar Kalau misalnya kalian Ngedengerin podcast ini Terus nama kalian disebut ya Gak 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 Gue gak bakalan nyebut nama juga Gak boleh nyebut merk ya Kecuali dia sponsor Baru episode pertama Udah mikirin sponsor Oh iya By the way Nama gue Pam-pam Ya Bener itu Nama asli Kalau misalnya Sekalian kalian yang udah Kenal sama gue Gue pasti bakal Selalu ngomong What the Sorry sorry Ya lu tau lah ya Malam tahun baru Di kota-kota besar Pasti banyak Seperti ini ya Dan Ya gue Tinggal di Salah satu kota besar Spesifiknya adalah Bener-bener kota besar Kota ibu kota Gue tinggal di Jakarta Setelah ini Ini Tahun kedua gue Di Jakarta Sebenernya sih Udah sering gak ya Gue pulang-balik Jakarta Dari beberapa tahun yang lalu Cuman dia Cuman singgah doang Hanya singgah Terus pulang lagi Ke Surabaya Dan Surabaya Kota asal gue Saat ini gue kerja Di Di ibu kota Merantau Basically Bukan dibilang Merantau juga sih Karena Basically Ayah gue Itu bener-bener Asli Dari Jakarta Dan memang Keturunan Petawi Asli Jadi dibilang Pulang kampung Bisa Dibilang Merantau juga Ya bisa Whatever lah Maksudnya Gak ada spesifiknya juga lah Terserah kalian mau ngomong Kayak gimana Tapi yang jelas itu tadi ya Buat kalian keren yang Yang Mungkin kenal sama gue Gue pasti setiap kali Kenalan sama Orang yang baru Which is Pendengar podcast Gak tau ini ada yang dengerin Apa gak Gue juga gak panggil Nanti yaudah lah Pokoknya Orang yang baru Atau orang yang baru Pertama kali ketemu gue Atau kenal sama gue Kenalan pasti Padanain kenapa Namanya Pampam Dan itu apa Asli Atau nama panggilan Yang kebanyakan Pada mengiranya Itu nama panggilan Gak bukan Itu nama asli Jadi Ya bener Kalau misalnya kalian mau Searching-searching Di social media Atau di google Nama Pampam Jarang ada yang punya Dan bener-bener asli So yeah I'm live And Gue hidup Dan bener-bener Nama gue Pampam Sudah cukup Bahasa-bahasanya Mungkin gue bakalan Episode pertama Cuy Gue juga Sebenernya bingung Mau ngomongin apa Cuman ya Gue udah Udah ada topik sih Sebenernya Jadi kenalannya Nanti mungkin di episode-episode Berikutnya lah ya Karena tahun baru Mungkin gue bakalan Ngebahas tentang Tahun baru Klicer Ya Whatever Gak apa-apa lah ya Karena Gue Memutuskan Memutuskan untuk Bikin podcast Dan launching Di tahun baru Itu sebenernya Sesuatu hal yang Sangat lumrah Buat beberapa orang Ya Alasan utama gue Soalnya Ya Gue malam tahun baru Gak kemana-mana cuy Sedihnya Gak lah Gak sedih lah ya Biasa aja lah ya Karena Ya Tahun kemarin Di tahun 2018 Awal juga Gue juga Sebenernya gak kemana-mana Beberapa tahun yang lalu Mungkin gue kemana-mana Mungkin Ya Kayak mungkin kalian Pada malam hari ini Juga melakukan hal yang Serupa Di setiap tahunnya Di setiap malam Pergantian tahun baru Gitu Apa Bakar-bakar mungkin Main petasan Kayak Beberapa orang Di luaran sana Yang mana mungkin Ini ntar jam 12 malam Di Dekat tempat tinggal gue Itu bakalan rame banget Yang main kemang api Meskipun Meskipun Gue sempet denger dulu Katanya ada beberapa larangan Yang Ya gak boleh lo main Kemang api Di tahun baru Gitu kan Ada beberapa Kelompok yang mengatakan Kalau misalnya Ya kalau lo main kemang api Berarti lo mengikuti Kaun tertentu Blah-blah-blah Seperti macam Atau Atau Main kemang api Di malam tahun baru Atau petasan di tahun baru Membahayakan Misalnya gitu Tapi ya Actually Masih banyak yang melakukan Gak tau Ya Ya terserah lah ya Itu hidup-hidup mereka Gue juga gak mau tau Yang jelas Ya selamat Selamat merayakan Merayakan apapun yang kalian rayakan Buat gue Tahun baru Berarti Paling gak lo Lo ada Sesuatu Hal yang Baru lah ya Gak tau Tahun ini Apakah masih Booming Atau viral Resolusi Tahun baru Di twitter Let's We check Kalo Misalnya kita lihat Di twitter Hashtagnya Apakah Tahun ini 2019 Resolusi Atau Apa Ngomong-ngomong Iya gue ingat Menyambung topik yang Pengen Salah satu Topik ya Salah satunya Topik yang pengen Gue bahas Di episode pertama ini Di Belakangan ini Mungkin 2-3 bulan Ke belakang Ya kita sempat Sempat rame lah ya Sempat viral Hashtag Tertentu Ada salah satu Hashtag yang memang Basically Pengen gue Sedikit bahas Yang kita tau 2019 Itu Tahun Politik Karena Di tahun depan Kita bakalan Merayakan Ngerayain Gak sih Sebenernya Kalo buat gue sih Ngerayain ya Soalnya Definisi Merayakan Itu sebenernya Harus Banyak orang Yang setuju Dan mengikuti Acara tersebut Jadi ya Itu Something That we can call Celebration Pemilihan Pemilihan umum Itu ya Kita rayakan Memang Ya Tahun depan Kita bakalan Melakukan pemilihan umum Dan terkait Sama pemilihan umum Di 2-3 bulan Yang lalu Kalo gak salah Sempat viral Hashtag Kalian tau lah ya Hashtagnya Hashtag Blablabla Ganti presiden Ya Wajar sih Kayaknya gak cuman 2019 sih Sebenernya Di 5 tahun yang lalu Juga kayaknya Hashtagnya Ada kayak gitu Bukan hashtag sih Mungkin Atau Apalah Sebutannya Tapi yang jelas Kayaknya Setiap kali Ada pemilihan Presiden Rakyat Indonesia Bakalan Menuntut Something new Dan someone new Mungkin Tidak Di Zaman Zaman-zaman tertentu Gue gak mau nyebut Zamannya lah ya Ya You know lah Siapa yang Lama banget Memimpin Indonesia ini Terlepas Bagaimana Beliau Mau mainkan Politiknya Atau Bagaimana Citra beliau Di mata masyarakat I don't care Gue gak peduli Ya Masing-masing orang Punya Pandangan masing-masing Tapi yang jelas Tahun Tahun-tahun ini Bener-bener yang Gue ngerasain kayak Setiap orang yang Mau maju ke Tancah politik Terutama Di Indonesia Ya Kalian harus bener-bener Bener-bener Pasang badan Dan pasang Dana Untuk Menggalang Satu Kampanye viral Atau kampanye Yang diviralkan Di sosial media Kenapa Ya Semakin Berkembangnya teknologi Semakin banyak Network Sosial media Ya Kalian harus Bener-bener Ini Pesan buat Gak cuman buat Semua orang yang Pengen Ber Apa kita nyebutnya Berkarir di dunia politik Ya Tapi semua orang Ya Sosial media itu Bener-bener Canggih men Luar biasa efeknya Gak cuman kecitra Gak Gak cuman sekedar Untuk membangun citra Bahkan kita bisa Make up Atau make up your story Make up your Vision Or visual Di sosial media Lu bisa jadi siapapun Yang lu mau Basically That's called branding Ya Kita bakal ngebahas Itu Di Next episode Mungkin Atau Di lain episode lah ya Ya Daripada ngelantur Ya Itu tadilah Gue tadi Mau ngomongin soal Hashtag yang sebut viral Beberapa bulan Kebelakang Pendapat gue pribadi sih ya Ini Ini opini ya Bener-bener Opini pribadi Dari otak Kecil gue Mungkin Beberapa dari kalian ya Bakalan Sinis Ngedengernya Atau Mungkin Bakalan Panggut-panggut Sambil ngomong Dalam hati Ini orang Ganteng juga ya Maksudnya Ini orang Bener juga ya Ya Gatau lah ya That's your Opinion That's your Perspection Perspektif Maybe I don't know Yang jelas Opini gue sih Tahun baru Kaitannya sama tahun baru ya Kita selalu denger Kalau misalnya Tahun baru Berarti Something new Maybe Apalah Pacak baru Atau Rumah baru Mungkin Tempat tinggal Baru Mungkin Kantor baru Mungkin Yang mana Ya gue ngerasain Beberapa Temen-temen gue juga Ada yang Resign Dari kantor Mungkin mereka sudah Dampak Lebih baik Ya Yang jelas Everyone Want Something change In their life That Yang Kalian rubah itu Kalian pengen Sesuatu hal Yang lebih baik Pastinya lah ya Ya But Kalau misalnya Menurut pandangan gue Pribadi sih Baru itu Bukan berarti Harus benar-benar Replace the old And do it Something else Bukan Benar-benar Menghilangkan Status Sesuatu yang Lama Ini Terus Menggantinya Dengan Yang benar-benar Fast new Atau Benar-benar Baru Kalau menurut gue Baru-baru sih Baru itu Ya bisa jadi Merubah sesuatu Yang Lama Agar terlihat Baru Jadi gak Mengganti Benar-benar Ganti Kayak Misalnya Lu punya Handphone Lama nih Terus Yaudah Karena tahun baru Gue pengen ganti Yang baru juga Handphonenya Gitu Akhirnya Lu beli yang baru Gitu Ya Menurut gue sih Gak perlu Seperti Sampai segitunya Ya Kecuali mantan Ya Itu Beda aja dulu Kalau misalnya Mantan Cuman Kalau misalnya mantan Juga bisa juga sih Bukan orangnya Yang diganti Tapi Mungkin Pola pikir Dia Atau Mungkin Merubah Si Doi Ini Merubah Jadi Person yang Baru Gitu Atau Nilangin Kejelekannya Dan Memang dia Mau berubah Dengan catatan Seperti itu Jadi kalian Bisa aja Balikan sama mantan Tapi Kalian harus Mau menjalani Proses Bersamanya Atau bersama Si Doi Agar Kalian sama-sama Jadi Seseorang yang baru Atau mungkin Malah Merubah status Mantan itu Jadi Ke status Pernikatan Maybe Siapa yang Tau Kan gitu Intinya sih Daripada Merubah Orangnya Kenapa Enggak Kepala pikirnya Yang dirubah Sistemnya Yang dirubah Kayak Kaitannya sama Estek yang tadi Jadi Soalnya Sepenghalawan gue sih Kalau misalnya Lu Bener-bener Pengen Sesuatu yang Baru Ya Merubah Hal itu Jadi Bener-bener Yang Baru Sesuatu yang Baru Itu pun Kadang Enggak Bisa Nyelesaikan Masalah Yang ada Iya Gak Contoh Kasusnya Yang tadi Kayak Gini Kita Ambil Contoh Jangan Tersen Jangan Orang Tengah Logetik Kayak Handphone Misal Oh iya Gue pengen Ganti Handphone Baru Kenapa Soalnya Handphone Gue Udah Lemot Ya Kalau Gue Rasa Mengganti Dengan Handphone Yang Baru Pun Gak Menyelesaikan Masalah Satu Lo harus Adeptasi Lagi Dengan Handphone Yang Baru Contoh Misal Password Lo Ganti Juga PIN Nya Lo Ganti Juga Atau Mungkin Handphone Baru Yang Lo Beli Ini Pun Spesifikasinya Ada Yang Kurang Yang Nggak Menyelesaikan Masalah Mengganti Sesuatu Yang Baru Itu Menyelesaikan Masalah Justru Malah Menambah Masalah Baru Bener Nggak Sih Some People Say Maybe Lo Kalian Pernah Dengar Apa Ya Setiap Pilihan Pasti Ada Resikonya Dan Nggak Mungkin Lo Milih Sesuatu Yang Nggak Ada Resikonya Itu Nggak Mungkin Jadi Kalau Misalnya Kalian Memilih Sesuatu Yang Baru Ya Siap Siap Dengan Resiko Yang Baru Masalah Yang Baru Juga Which is Kalian Harus Bener Adaptive Adaptable Bener Bener Cepat Beradaptasi Dengan Masalah Yang Baru Nantinya Jadi Ya Poinnya Si Bener Bener Apa Ya Ini Pandangan Pribadi Bener Bener Gue Sekali Lagi Gue Katakan Bahwa Ini Bener Bener Opini Pribadi Gue Mau Setuju Terserah Gak Setuju Pun Whatever Ya Ini Oto Kalau Yang Tadi Gue Bilang Di awal Podcast Ini Gue Bikin Untuk Mengularkan Unek-unek Gue Jadi Ya Inilah Unek-unek Gue Selama Beberapa Bulan Terakhir Ini Menjelang Tahun Baru Poinnya Adalah Something New But Every Time Could Make New Opinion Or Something Fresh New Apa ya Maksud gue Gak selamanya Bisa bikin Lo bahagia Juga Terus Terus Malah Ya Kita Menimbulkan Resiko Untuk Memunculkan Masalah Baru Lagi Dan Gue Yakin Juga Masyarakat Indonesia Banyak Gak Tau Yang Ada Di Social Media Atau Yang Ada Di Grup WhatsApp Ya Gak Gak Bukan Gue gak Nyalain Platformnya Gue Menyalahkan Pola Pikirnya Bukan Menyalahkan Lebih Ke Gak Setuju Gak Setuju Terhadap Pola Pikir Yang Ada Pada Masyarakat Indonesia Yang Gue Lihat Yang Gue Tidak Sini Mereka There Everywhere Mereka Ada Dimana Mana Peserah Ada Di Platform Apa Atau Ada Kota Apa Jelas Kalau Menurut Gue Daripada Harus Merubah Sesuatu Menjadi Yang Baru Atau Seseorang Jadi Seseorang Yang Baru Ya Yang Perlu Dirubah Ya Kalau Pikirnya Kalau Pikir Kita Masing-masing Dari Kita Pribadi Tanya Opini Ini Juga Bukan Berarti Gue Ngedukung The Old Man Atau Our President Now Atau Gue 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 Bukan Pendukung Resmi Beliau Lagi For Your Record Sekali Lagi Gue Katakan Ini Bener-bener Opini Pribadi Yang Gak Setuju Terhadap Opini Gue Go Ahead Silahkan Monggo Tafat Bo Gue Gak Berusaha Untuk Merubah Idealisme Kalian Disini Gue Cuman Pengen Mengotak Pendapat Yang Mau Setuju Silahkan Juga Nah Daripada Kita Ngelantur Lama-lama Ya Mungkin Sedikit Sedikit Flashback Laya Kalau Kalian Mungkin Searching Indonesia 2018 Itu Ada Salah Satu Hasil Google Itu Di Wikipedia Yang Bener-bener Ngejabarin Apa Yang Terjadi Dari Mulai Bulan Januari 2018 Sampai Desember Kayak Macem Konsernya Gun & Roses Di Jakarta Kemarin Ya mungkin Ada beberapa kali Yang nonton Terus Beberapa kali Ada musibah Pesawat Jatuh Ya Terus berduka cita Juga Untuk Keluarga Korban Yang Ditinggalkan Ditinggalin Sama Korban Ya At least Beberapa Kejadian Atau musibah Pesawat Yang Jatuh Bukan Atas Dasar Human Error Jadi We Cannot Blame Anyone So Ya It's pure Musibah Bener-bener Pure Literally Musibah Gak bisa nyalain Maskapanya Juga Ya Si musibah Siapa yang tau sih Kalau di agama gue sih Ngajarnya Kayak gitu ya Ya Kita gak pernah tau lah Kapan datang Ya Maktu musibah Kapan Someone go So We just Can Prepare for that Ibadah yang banyak Banyak-banyak Minta Ampunan Sama Tuhan Yang kalian Percayai Terus juga ada Ini kebanggaan Sebenernya Harusnya Di 2018 Ini kita jadi Jadi Tuhan rumah Asian Games 2018 Yang mana Government Did a good job For that High praise For them Ya Gue ngeliat Bener-bener Sistematis Technical Banget Dan Bener-bener Buat gue ya Buat gue Ya They Really did a good job For that event Asian Games 2018 Itu Bisa Dikatakan Gak tau Guanya yang Gak searching-searching Berita negatif Atau Mungkin Memang bener-bener Gak ada ya Berita negatifnya Tapi Yang gue rasakan They really Did a good job Jakarta Gak 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 Macet Cuy Bener-bener Kontrol Atau mungkin Gara-gara Gue Pada saat Event itu Berlangsung Lagi Gak Terlalu Intens Di Kota Di Ipokota Atau mungkin Karena eventnya Juga gak Banyak berlangsung Di Ipokota Ada yang Di Palembang Terus Beberapa Event Atau Perhatian Pertandingannya Juga Diadakan Di luar Jakarta Basically Ya Tapi Kita bisa Banggal Buat event Yang itu Dua event Malah Kalau gue Record ASEAN Games 2018 Dan ASEAN Paragames ASEAN Paragames Bukan ASEAN Sorry ASEAN Ya Jadi dua event Itu Berlangsung Dengan You Did a good job Government Terus Ada juga Ya Kayak Penangkapan Mantan ketua DPR RI Terus Penangkapan Oh iya Kemarin Baru Baru aja Beritanya Mungkin Beberapa Bulan Atau Kalau gak Salah Ketua Salah satu Front Pembela Ya You know lah Ya Terus Juga ada Beberapa Kasus Terror Bong Di Kota Gue Juga Di Surabaya Terus Terus Kebanyakan Di Jawa Timur Dan lain-lain Semakin banyak Kembang apinya Saudara Jadi kayak Ini record Bakalan Segera Berakhir Oh iya Terus Serangkan Bencana Di Indonesia Dari Muayang Gempa Bumi Terus Kemarin Juga Baru-baru Ini Tsunami Di Lampung Banten Dempanya Sih Beberapa Kali Di 2018 Kalau gak Salah Yang Paling Bisa Kita Ingat Mungkin Yang baru Kemaren Lombok Palu Dongala Eh Dongala Apa Dongala Si Dongala Ya Dongala Dan Emang Banyak Lah Ya Gunung Letus Dan Lain Lain Ya Ada suka Ada duganya Ya pastilah Ya Namanya juga Perjalanan Yang jelas Kalau misalnya Ada yang Berpikiran Indonesia Makin banyak Bencana nih Ini gara-gara Pemimpinnya Ya I Can Say That You Are Totally Wrong Dude Eh Bu Sekali lagi Bukan Karena Bu Gue Meninggikan Status Presiden Kita Saat Ini Tapi Salah Juga Kalau Misalnya Lu Kalian Berpikiran Bahwa Mengaitkan Kalau Musibah Terdatang Beruntut Itu Karena Pemimpinnya Ya Enggak Juga Basically Kalau Misalnya Kita tarik Mundur Kebelakang Lagi Pada Jaman Sebelum Presiden Yang Saat Ini Ini Juga You Said Something Actually Same Ya Terus Kalian Minta Perubahan Akhirnya Presidennya Ganti Ya Akhirnya Terjadi Juga Kan Ya Bukan Karena Siapa Presidennya Atau Siapa Yang Mimpin Tapi Sebenernya Yang Harus Kita Lakuin Ya Ya Coba Berkaca Ke diri Masing-masing What Actually Did you Do Buat Negara Ini Gitu Kalau Kalian Statusnya Cuma Karyawan Biasa Kayak Gue Ya Kita Nggak Ngelakuin Perubahan Yang Bener-bener Signifikan Bro Buat Negara Ya Kecuali 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 Kalian Bekerja Di Salah Satu Instansi Atau Pemerintahan Lah ya Ya Mungkin Kalian Sudah Melakukan Sebuah Perubahan Tapi Mungkin Juga Belum Ya Evaluasinya Aja lah Sama-sama Evaluasi Gue Tahun Ini Juga Nggak Nggak Ada Hasil Apa-apa Yang Signifikan Banget Kok Gue Pengen Ini Itu Juga Belum Kesampaian Banyak Lah Intinya Di diri Sendiri Ya Masing-masing Diri Kita Melakukan Sesuatu Yang Kadang-kadang Tidak Ada Tempatnya Kadang-kadang Melewati Batas Kadang-kadang Malah Kita Sering-seringnya Malah Kita Melakukan Sesuatu Yang Salah Berulang Kali Jadi Ya Let's Evaluasi Ourself Kita Perkacalah Gue Juga Ingat Lagunya Ebik Ya Ya Kalau Udah Evaluasi Biasanya Biasanya Di tahun-tahun Beberapa Tahun Yang Lalu Itu Gue Sering-sering Dengar Viral Resolusi Tahun Ini Ya Kalian Pasti Masing-masing Punya Punya Tujuan Masing-masing Di tahun Ini Yang Gue Doakan Semoga Apapun Cita-cita Kalian Di tahun Ini Bisa Tercapai Amin Gue juga Bakalan Ya Gak tau sih Kalian mau doain Atau gak Terserah Semoga Sama-sama lah ya Sama-sama Kita bisa Mencapai Apa yang Jadi tujuan kita Di tahun ini Paling gak Satu atau dua Hal lah ya Bisa kesampaian Kalau gue sih Sebenernya Poinnya Utama Gue pengen Istiqomah Beneran Istiqomah Itu susah Minta ampun Istiqomah Dalam hal apapun Maksudnya Buat kalian yang Non-muslim Mungkin gak tau Istilah Istiqomah Istiqomah itu Apa ya Konsisten Ya Lebih tepatnya konsisten Gue pengen Bener-bener konsisten Konsisten Terutama Dalam hal Belajar Membuat konten Terutama sih Podcast ini ya Gue Gak tau sih Gue pengen Nge-challenge Diri Gue sendiri Bisa gak Kira-kira Dalam satu tahun ini Gue Konsisten untuk Membuat konten Di podcast Coffee Story ini Yang mana Udah Gue planning Dari setengah Tahun yang lalu Gue sempet rekaman Setengah tahun yang lalu Terus Hasilnya Ketemu Filenya Tapi ternyata Ada error ya Blah-blah-blah Segala macem Akhirnya Baru Pas baru Malam tahun baru ini Gue baru bisa bikin Coy Bukan Cuman bisa Cuman bisa Setengah jam Setengah jam Atau lebih Mungkin ya Terima kasih Buat kalian yang sudah Mendengarkan Selamat tahun baru 2019 Sekali lagi Gue doakan Semoga di tahun ini Apa yang menjadi Cita-cita kalian Bisa terwujud Gue juga Mungkin Meminta Doa kalian Minta support kalian Semoga podcast ini Bisa berjalan Terus-terusan Subscribe Kalau misalnya Ngerasa Pengen subscribe Comment Kalau misalnya Ada unang-unang Atau mungkin Kalian bisa email juga Linknya ada Di bawah nanti Gue kasih Emailnya Kemana Atau mungkin Ada ide Topik yang pengen Dibahas Yang pengen Dibahas Ya silahkan ya Apapun Gue gak Ngebatasi Apapun ya Yang jelas Podcast ini Gak berkonten eksplisit So It's open Minded Gue bener-bener Pengen Ngecala sendiri gue Supaya gue bisa Belajar banyak hal juga sih Jadi ya Topik apapun lah ya Nanti gue bakal Filter juga Bisa Ya Share kalau kalian Ngerasa perlu Nge-share Podcast ini Whatever Yang jelas Ya Let's start Something new In this 2019 Maybe Ya Basically Gue percayanya Yang gue rasa 19 adalah Angka keburuan Dengan gue Jadi ya Semoga Bener-bener Terjadi Oke Happy New Year Everybody Everyone Sampai jumpa Di episode Yang akan datang Semoga gak lama-lama juga Hmm Apa ya Take a sip And enjoy Itu kayaknya gue bakalan Jadiin Techland ya Ya So See you In Next Episode Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax